Shalom, selamat berjumpa di channel Ortodoks Literasi TV. Berikut adalah video peringatan mukjizat Malaikat Agung Mikael oleh Gereja Ortodoks pada hari ini, tanggal 19 September tahun 2024, menurut kalender sipil, tanggal 6 September, menurut kalender gereja. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Di Frigia, tidak jauh dari kota Hiropolis, di sebuah tempat bernama Kerotopos, terdapat sebuah gereja yang dinamai Malaikat Mikael, dan di luar gereja tersebut mengalir sebuah mata air yang menyembuhkan. Gereja ini dibangun oleh seorang penduduk kota Laodikia sebagai ucapan syukur kepada Allah dan kepada Malaikat Mikael yang kudus, yang telah menampakkan diri dalam sebuah penglihatan mimpi kepadanya. Ia mempunyai seorang anak gadis yang bisu. Pada saat itu mereka belum diterangi oleh pembaptisan kudus. Malaikat Mikael menyatakan kepadanya, bahwa putrinya akan menerima karunia untuk berbicara dengan meminum air dari mata air itu. Dan, saat meminumnya, gadis itu benar-benar menerima kesembuhan dan mulai berbicara. Setelah menerima mujizat ini, sang ayah bersama putrinya dan seluruh keluarganya dibaptis, dan dengan penuh rasa syukur sang ayah membangun gereja tersebut untuk menghormati Malaikat Mikael yang kudus. Mendengar keajaiban itu, orang-orang mulai berdatangan, tidak hanya orang-orang Kristen, orang kafir pun datang ke mata air itu untuk penyembuhan. Dengan demikian, banyak orang kafir berbalik dari berhala-berhala mereka dan bertobat kepada iman Kristen. Seorang pria bernama Arkhipus menetap di sana dan menjalani kehidupan pertapaan, dalam puasa dan doa. Orang-orang penyembuhan berhala melakukan banyak hal jahat kepada Arkhipus, karena mereka tidak menyukai kenyataan bahwa tempat suci Kristen ini memancarkan kekuatan rohani seperti itu dan menarik begitu banyak orang ke sana. Untuk itu, mereka membuat pertemuan dua aliran sungai yang deras di pegunungan dan mengarahkan aliran gabungannya ke arah gereja. Arkhipus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Malaikat Mikael untuk menangkal bahaya tersebut. Melalui doanya, Malaikat Mikael menampakkan diri dan dengan pukulan tongkatnya membuka celah yang lebar di gunung dan memerintahkan untuk mengalirkan air yang deras ke dalamnya, sehingga tidak merusak gereja. Melihat mukjizat yang luar biasa ini, para penyembah berhala melarikan diri dengan ketakutan, dan orang-orang Arkhipus bersama dengan orang-orang Kristen yang berkumpul di gereja memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Malaikat Mikael atas pertolongannya. Tempat terjadinya mukjizat tersebut diberi nama Hona, yang berarti pembukaan atau celah. Jana suci Arkhipus melakukan asketisme di sana sampai usia 70 tahun dan beristirahat dengan damai di dalam Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Tuhan memberkati.